Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya melaporkan bagaimana situasinya di kantor PSSI ya Federasi Sepak Bola Indonesia Yang tampak dibanjiri oleh karangan bunga ya Setelah kabar resminya Indonesia dicoret Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Pengirim bunga mungkin Turut duduk aja ke atas matinya mimpi bangsa anak Indonesia Ini pun juga kabar dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Tentu menjadi kabar menyedihkan ya bagi kita semua Sebagai pencinta Sepak Bola Indonesia Dan juga dengan pencoretan tersebut Juga memupus ya harapan Squad Garuda Muda Untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 Berarti nampaknya bakal banyak nih karangan bunga Yang bakal berjajar di GBK Arena ini ya Kantor PSSI di Senayan Jakarta Oke Pula Sporters mungkin cukup-cukup sekian ya Laporan singkat saya dari kantor PSSI di kawasan Senayan Jakarta Kurang lebih banyak menyebabkan Terima kasih yang sudah bergabung Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share ya